Diretan bisnis Meita Irianti, bos daycare Depok yang ditangkap polisi karena didugaan Yaya Balita. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Kali ini kasus tersebut terungkap di sebuah tempat penitipan anak Wensen School Indonesia di Harja Mukti, kota Depok, Jawa Barat. Kasus itu terbongkar ketika salah satu pengasuh di daycare itu melaporkan tindakan dugaan penganiayaan tersebut pada salah satu orang tua yang menitipkan anaknya di sana. Dalam sebuah rekaman CCTV tersebut menjadi bukti, di mana dalam video tersebut terlihat seorang anak ditendang hingga ditusuk oleh pelaku terduga, Meita Irianti yang juga pemilik daycare itu. Dan kini Meita Irianti telah ditangkap pihak kepolisian. Hal itu dibenarkan langsung oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisha Pindradi saat dikonfirmasi Aufmedia pada Rabu 31 Juli 2024. Selama ini Meita Irianti dikenal sebagai pebisnis sukses yang memiliki sejumlah usaha, salah satunya adalah Wensen School Indonesia di Udepok. Sosoknya juga dikenal sebagai influencer parenting. Namun kini citranya sebagai pengusaha dan influencer tercoreng karena kasus penganiayaan di daycare miliknya. Ia diduga menjadi pelaku penganiayaan itu dan video CCTV yang merekam wajahnya tengah melakukan kekerasan pada Balita kini beredar luas di media sosial. Dugaan Meita sebagai pelaku penganiayaan seakan juga diperkuat dengan hilangnya akun Instagram dan TikTok miliknya. Lantas apa saja bisnis yang dimiliki oleh Meita Irianti, simak ulasan berikut ini. Wensen School Indonesia Wensen School Indonesia adalah salah satu bisnis milik Meita yang merupakan lembaga pendidikan terutama PAUD, TK, dan Daycare. Didirikan pada 30 Juni 2021, Wensen School mengantungi surat keputusan dengan status swasta dengan nomor NPSN 70014259. Adapun Wensen School Indonesia kini cukup dikenal publik sebagai salah satu lembaga pendidikan dan penitipan anak yang memiliki reputasi baik, bisnis skincare. Meita Irianti juga memiliki bisnis di bidang kosmetik dan kecantikan. Ia diketahui sebagai pemilik brand skincare Saryan. Dalam satu kesempatan, Meita mengaku memulai usaha skincare sejak tahun 2019 dengan target pasar ibu-ibu milenial rentang usia 20 hingga 40 tahun. Usaha skincare-nya maju pesat. Bahkan pada masa pandemi lalu, ia bisa mengantongi omset hingga 400 juta. Influencer Parenting Selain berbisnis, Meita Irianti juga berprofesi sebagai influencer parenting di media sosial. Ia kerap membuat konten-konten edukatif seputar anak dan keluarga yang cukup memikat. Tak heran, Meita memiliki pengikut hingga 125 ribu. Namun kini, seiring mencuatnya kasus penganiayaan di Wensen School Indonesia, akun Instagram dan TikTok milik Meita tiba-tiba menghilang. Terima kasih telah menonton!